Maaf, mereka semua nanya Kan bosku kan ini Apa sih namanya Renew kontrak, tapi bos kok minta nomor Telepon keluarga ya Sama alamat Di Indo Apanya mau nuruni visa Apa aku gak paham juga itu Nuruni visa? Kok saya gak tau nih Di tempatnya koko renew kontrak Cuman untuk memberikan identitas Di datanya koko kalau ada apa-apa Di anaknya, lejenmu emangnya gak jelasin Maci kamu gak jelasin Oh, gak jelasin Apa sih namanya Cuman ngomong gitu aja, majikan Miss Saya kurang tau ya Satu-satu agent, karena yang saya tau Itu hanya untuk identitas, formalitas Jika terjadi sesuatu pada kamu Di Hongkong Jadi mereka membutuhkan identitas keluargamu Dia kan Bos kan ngecek saya kan semalam Terus minta aku transit Karena gak bisa bahasa Inggris kan Jadi transit, kayak gitu Miss Tulisannya Bener gak nuruni visa itu maksudnya Miss Maaf Miss Seperti yang saya katakan tadi Saya tidak tau agent lain kerjanya seperti apa Yang saya tau itu gak ada hubungannya Dengan nuruni visa Itu hanya untuk keperluan Jika terjadi sesuatu pada kamu Kita punya identitas kamu Punya nama keluarga kamu yang ada di Indonesia Kalau terjadi kecelakaan Nah inilah kenapa agent-agent lain Tidak pernah ingin menjelaskan sama kalian Karena itu bukan burusan kalian Padahal itu sangat penting agar kalian tahu Iya Miss Iya soalnya Ini di kontrak keempat Pas kontrak sampai ke tiga itu Gak pernah minta-minta nomor telepon keluarga Baru kali ini Jadi penasaran aja gitu Aduh nyari Miss Yuni gitu Karena Soalnya kan sering minta Miss Yuni terus kan Jadi Nah tempat bertanyanya Miss Yuni nih Paling tepat gitu loh Lah iya Makanya Agentnya bukan Miss Yuni Tapi nanyanya ke Miss Yuni Kan lucu Kan saya gak tau Tapi Iya Soalnya kalau Renu gak pernah ini Miss Gak pernah berkontekan sama agent akunya Berarti kalau kamu suatu saat ada masalah pun Kamu gak tau agentmu siapa Tau Kalau agent tau Cuman kalau Renu-Renu gitu tuh Bahwa semua yang urus Miss Lah kenapa gak tanya sama agentmu sayang Gak pernah kesana Miss Iya Oke Ya intinya seperti yang Miss Yuni jelaskan tadi Bahwa Itu adalah kepentingan untuk Jika terjadi sesuatu pada kamu Ada keluarga yang dihubungin Ini menurut pendapat saya Di kantor Koko Tomas Kalau di tempat lain Saya kurang tau pastinya Tapi kurang lebih sama Terima kasih Oke Bapak Inilah Yang sering kali terjadi ya Jadi Riningnya ke siapa Datanya ke siapa Maksudnya ke Miss Yuni Tapi gak apa-apa Miss Yuni siap menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian Selagi dan semampu Miss Yuni Jadi teman-teman Karena itu saya selalu bilang bahwa Saya akan mencoba yang terbaik Kadang-kadang itu bukan porsi saya Saya tetap menjawab Sebisa mungkin semampu saya Saya tidak bisa memaksakan Dan Buat teman-teman Saya secara pribadi Ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali Karena ternyata Karena ternyata di kehidupan ini Saya lebih bermanfaat lagi Bagi orang lain Dan Saya tidak menyangka bahwa Kehadiran saya bisa memberikan Ruang dan waktu pada kalian Kalian merasa ada yang menemani Kalian merasa ada Yang selalu support kalian Ada yang absen kalian Bahkan peduli sama kalian Terima kasih sekali Dan Saya juga kaget Ternyata di TikTok saya ini Di hari Kedua Kemarin saya bisa live Di sore hari Dan di hari kedua ini Yang nonton sampai seribu orang Ini Ini sebuah kejutan Bagi saya secara pribadi ya Banyak sekali bahasan-bahasan Yang kita akan teruskan Dan kalian terus ngetap-ngetap Bahkan like Dan anehnya sekarang Yang ada di Facebook Di Youtube Di Youtube itu penontonnya seribu lebih Tapi yang like Nggak sampai separuh Ini nggak tahu Pada kemana semua ini Teman-teman saya yang ada di Youtube ini Biasanya Youtube itu yang paling kuat ya Emangnya Miss Unie Agentnya Jadi Ayo yang ada di 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 Dan di Youtube Serta di Facebook Kita harus sama-sama gencar Memberikan Perlawanan pada-pada Sendikat Jadi Tanpa interaksi kalian Miss Unie itu bukan siapa-siapa Tanpa kekuatan kalian Miss Unie itu tidak bisa Menembus Ruang dan waktu Bahkan Kita akan tetap Dispelekan Maka dari itu Kita harus bergabung Satu sama lain Jangan menjatuhkan Satu sama lain Baik yang ada di Youtube TikTok, Facebook Kalian nge-share Dan Itulah harapan penuh saya Padahal saya mau nutup Ini ada yang telpon lagi Ada yang telpon lagi Telepon lagi Makanya Gimana ini Halo Assalamualaikum Halo Suaramu Suaramu gak jelas Mbak Waalaikumsalam Suaramu kurang keras Mbak Gak denger Sekarang udah jelas Mending Miss ini aku mau tanya ya Halo Iya silahkan Mbak Saya nunggu Saya nanya Makanya saya tunggu Masa sampai nanya Saya tak tabrak Iya Ini kan Tanggal satu Aku kan itu Miss Keluar dari majikan Nah tapi aku bilang Misam ke majikan ini Sebenernya Bilang ke majikan Itu pulang Tapi sebenernya gak pulang Gitu loh Miss Nah yang saya tanyakan itu Kan majikan aku Mau nganterin aku Ke Bandara Nah masalahnya Paspor aku itu Ada di agent Gak sama agent itu Dibuat proses Ke imigrasi Terus gimana Yang solusinya Kenapa kamu gak nanya Agentmu Katanya agentku Suruh jujur Miss Harus jujur Wah dibilang jujur aja Gak ngomong Mbak Nanti Bilang Apa itu Sudah dapet Majikan baru Tapi aku takut Miss Nanti Majikan aku Marah-marah gitu Miss Takut banget Aku miss Karena saya yakin Majikanmu tau Kamu lagi cari majikan Kalau di tempat saya Kenapa sih Paspor gak ditahan Kenapa di tempat lain Selalu paspor ditahan Itu apa yang Katanya dibuat Urus ke imigrasi Emangnya kalau Koko Thomas Tidak diurus Ke imigrasi juga Emangnya Koko Thomas juga beda Aduh Pirang paham aku Miss Makanya Miss Misunik kasih tau Di tempatnya Koko Thomas Saat anak-anak Gak pernah ditahan Paspornya Makanya kenapa Miss Unik bilang Tanya sama Agentmu Kan kamu proses Sama agent lain Kan saya tidak tahu Datamu seperti apa Dan bagaimana Kalau di tempat Miss Unik Gak apa-apa Majikan nganterin Paspornya tak kasih Masuk imigrasi, keluar lagi, selesai urusannya Tapi kan agent lain tidak sama dengan ketentuan saya Karena kalau kamu ngaku jujur sama majikan Takutnya setelah kamu keluar dari situ Dibilangnya kamu mencuri lah, hilang ini, hilang itu Itu malah kasus besar Ya kamu gak datang disini Cuma sekali datang, ya jelas Koko gak ngolein dong Kan Koko gak inget satu-satu Kan gak inget satu-satu Kan gak inget satu-satu Iya Koko pernah WhatsApp, katanya udah dapet majikan Belum kok, aku bilang gitu Terus gak dibalas sama Koko Terus yaudah Aku takutnya Kan itu kan mendesak banget kan Itu kurang dua bulan itu Dua bulan itu mendesak dong Dua bulan itu tidak mendesak Seminggu itu lho mendesak Tiga hari itu mendesak Dua bulan lho mendesak Misalnya aku jarangnya ibu rumis Yaudah kita gak usah bahas itu Intinya adalah Kalau di tempatnya Koko itu gak pernah nahan paspor Itu yang pertama Dan yang kedua Agentmu ngomong apa ya Kamu harus nurutin kata agent Karena agentmu yang mengatur semuanya Agentmu yang punya datamu Tapi Jika kamu ikut Ikut apa yang dikatakan agent Konsekuensinya ada di kamu Seperti mbaknya yang kemarin Sudah kerja di majikan lain aja Masih bisa dipanggilkan polisi Ya menurutku coba aja Tanya sama agentmu Paspornya dikasih Nah dipinjem terus kamu ke bandara Selesai sih Tapi mungkin agent-agent lain tuh Takut Apa ya Takut Takut kamu kabur sih Kalau menurut pendapatku Banyak sekali agent tuh Takut anak boynya kabur Padahal Kayak Koko Thomas tuh Yakin banget Kalian gak akan nipu gitu loh Walaupun pada akhirnya Ada yang nipu gitu loh Agent-agent lain kan Takut banget sih Paspornya dipegang sendiri Maka dari itu Saya kurang tahu Kenapa mereka takut banget Data kalian pakai Gak ada solusi lagi ya Misi ya Duk Datamu gak dapat gang Saya gak bisa dong Masih solusi Karena konsekuensinya Ada di gang Bener gak Bener mis Lebih baik datang ke agent Minta paspormu dulu aja Itu menurut pendapat saya ya Iya Biasanya kalau para majikan itu Nganterin pembantunya itu Sampai check-in gak Misalnya Aku baru pertama kali gitu loh Sebenarnya membantu check-in Dia gak akan masuk ke bandaranya Setelah kamu check-in Mungkin ditinggal Atau majikanmu cuma Gertak kamu aja Karena dia tahu Kamu cari majikan lain Jadi majikanmu ngeliat nih Wah gak pusi Gak pusi gitu loh Paham gak sayang Iya iya Faham Karena gak akan ada majikan Yang mau ngantarin Kecuali majikanmu Memang mencurigai kamu Iya kan sebelumnya Membantu sebelumnya Memang selalu diantarkan Sampai ke bandara gitu loh Nah terus aku kan Ini kan dikasih Tiket online kan Mis Nah aku gak tahu Mis Gimana Gimana caranya itu Gak ada masalah Kasih paspor Langsung masuk Selesai Gak ada hubungan Ya intinya Coba datang ke agentmu Minta paspornya aja dulu Nanti kalau sudah Selesai check-in Kamu balik lagi ke agentmu Selesaikan masalahnya Oh iya Jadi barang-barangmu Jangan Jangan dibawa semua Bilang aja Mau dipaketin gitu aja Oh iya iya Nanti kalau agentnya Gak mau kasih Kalau alesannya Katanya masih di imigrasi Saya harus Jawab apa miss Ke agent youtube miss Ya terserah sama enggak Saya sudah bilang Imigrasi gak pernah Nahan paspor Oh iya 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 Baik baik Kan miss ini Sudah menjelaskan Imigrasi KJRI tidak pernah menahan paspor Siapapun Inilah pembodohan Dari agent-agent Dari zaman dahulu Kala sampai hari ini Selalu mengatakan Imigrasi lagi menahan paspor KJRI menahan paspor Dari zaman dahulu Kala KJRI imigrasi Tidak pernah menahan Paspor para pekerja migrat Bess Jelas Ya jelas miss Oke Ini pembodohan Iya Oke Saya akan datangin Itu agency miss Saya mau ambil itu paspor Oke Yaudah Terima kasih Saya terima kasih ya miss Ini teman-teman Ini pembodohan Dari zaman dahulu Kala sampai sekarang Kenapa sih selalu bilang Bahwa paspor itu Ditahan imigrasi Paspor itu ditahan KJRI Tidak Paspor itu Dipegang oleh agent Untuk mendata Dibawa KJRI Satu hari Untuk ditunjukkan Bahwa ini paspornya Si A Si B Si C Dan imigrasi Tidak akan pernah Menahan paspor kalian Segitu banyak Berapa puluh ribu orang Yang mau ditahan paspornya Ini pembodohan 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 Paham gak Maksud saya Jadi kalau ada Agent yang mengatakan Bahwa paspor kalian Ditahan Di imigrasi Atau di KJRI Itu adalah agent Pembodohan Udah Saya gak pernah Saya sebagai staff agent Saya tau banget Bahwa gak ada paspor Yang ditahan oleh imigrasi Ataupun Sama agent Eh sorry Sama KJRI Tidak ada paspor Satupun yang ditahan oleh Imigrasi Ataupun KJRI Kecuali Kalian Surrender Kalian menyerahkan Kewarga negaraan Kalian untuk jadi Peperan Di kalun B Itu beda lagi Kalian menyerahkan Kewarga negaraan kalian Selagi kalian masih Bekerja Enggak Kenapa sih selalu Agent-agent itu Ngomong kalau lagi Ditahan imigrasi Ya fitnah namanya Ya Buat teman-teman Terima kasih ya Karena saya tidak ingin Pembodohan Ini terus-terusan saja Terus dikatakan Digaungkan bahwa Imigrasi menahan paspor KJRI Menahan paspor Tidak ada Penahanan paspor Mungkin itu saja Dari saya Sama Endelku Suka Endel Endel Suka Mis dipegang Sendiri Dataku Ya betul Mungkin itu saja ya Buat teman-teman yang ada di rumah Terima kasih Karena waktunya Sudah-sudah siang Aku kok rotok luwe Tak golek ya Anakku tak makan Dikit Dan Jika ada kata-kata Yang kurang menyenangkan Saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup bahagia Baik yang nampak maupun yang tidak nampak Terima kasih Sampai ketemu lagi Nah